Terdakwa Kuat Maruf menceritakan ia sempat dihubungi terdakwa Sambol, usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Sambol meminta dirinya bersiap jika di penjara. Mendengar hal tersebut, Kuat mengaku menangis di sambungan telepon. Saya datang ke kantor barah es krim. Tanggal berapa itu? Waktu jadiin tersangka, kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi sepuluh bunuh ditangkap. Oke, saudara datang ke sana? Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian? Saya datang, terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambol menelpon ke penyidik saya. Kata dia, Wad, ini Bapak mau ngomong. Baru saya angkat, terus Bapak ngomong ke saya. Udah, Wad, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek, Wad. Udah, ceritain semuanya. Kamu siap ya, Wad ya? Saya bilang, siap apa-apa, siap di penjara. Ketika begitu, saya nangis waktu itu. Udah, lagian kamu juga, apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita dalam hati saya. Saya kan gitu, Pak. Orang nggak ditanya ya, kan. Iya, iya. Terus waktu sudah dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lagi di penjara, apa siapa yang mau, Pak? Terus? Ya saya nangis waktu saat itu. Oh. Tapi kan dibilang, kamu siap untuk di penjara? Dibilang begitu kan sama Ferdi Sambol. Iya, Udah, wad lah. Jalut tutupin, buka aja semuanya. Kata pasang mau gitu. Kamu siapkan di penjara, wad ya? Kata apa begitu. Nah, terus kalau saudara mengatakan, buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya, ini yang udah yang bener ya, mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah, dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurup aja itu di Arabnya itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya bener. Hah? Yang lain bener. Oh, yang lain bener? Bener. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong-ngomong bener aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enak gitu loh, yang mulia. Karena diawali dari awalnya bohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.